Halo Pixelmania, welcome to my channel Video kali ini saya akan memberikan atau mengkasih tau kepada teman-teman Bagaimana daily routine saya bermain pixel game Dan ini hari ke-23 saya bermain pixel game Masih banyak hal yang saya belum pahami juga Termasuk istilah-istilah dalam pixel ini Tapi ya sambil kita main, sambil kita jalan Kita coba hafal dan kita coba pahami seperti apa Mekanicalnya, istilah-istilahnya Dan teman-teman, bermain pixel game itu sangat menarik menurut saya Karena selain kita bisa mendapatkan cuan dari pixel ini Dan juga kita bisa jual coin ini Kemudian kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan tersendiri Karena apa? Karena akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana kita cara menanam seperti ini Dan akhirnya kita bisa mengetahui istilah-istilah pertanian Kemudian istilah-istilah crafting untuk aset-aset yang bisa kita crafting Itu menurut saya pengalaman yang sangat menarik Terlebih bagi anak-anak muda mungkin yang hidup di kota Yang sudah tidak begitu paham dengan pertanian Ya kita bisa belajar lewat pixel game ini Oke teman-teman, jadi bagaimana kesarian saya bermain pixel game Yang pertama tentunya saya akan buka ini lewat PC Jadi saya hanya bermain lewat PC, tidak menggunakan smartphone Nah kemudian selain saya membuka pixel game sendiri Saya itu langsung ikut buka juga yang pixel.tips Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa memilih aset apa yang akan kita crafting atau akan kita tanam Dengan apa? Dengan melihat tentunya harganya Kemudian berapa lama ditanam Kemudian berapa lama energi yang akan Sorry, berapa banyak energi yang akan kita gunakan Itu hal-hal yang penting Karena apa? Karena akan menentukan profitabilitas Daripada aset yang kita tanam Nah apalagi di awal bulan April ini Dimana harga aset itu turun jauh Turun jauh dan menurut saya ya kita harus mengubah gameplay teman-teman Kita harus mengubah gameplay dan kita berusaha untuk menyesuaikan Nah seperti ini teman-teman ini harga floor itu sangat tinggi Dan ini floor jadi kita harus war Ini kita harus war untuk kita bikin floor Nah ini tinggal 4 detik, 3 detik Nah kita coba ya teman-teman Siapa tahu dapat untuk bikin Akhirnya dapat teman-teman Ini floor teman-teman kita bikin 12 menit Dan itu profitnya lumayan untuk kita bikin floor Ini di crafting, crafting oke Floor itu kita cari di bawah Floor ini profitnya ini 2800 hampir 2900 2900 untuk 1 kali kita crafting 12 biji ya 12 biji floor Itu lumayan teman-teman dan memang kita harus war untuk menggunakan yang namanya windmill Oke teman-teman jadi daily routine saya seperti itu Saya buka ini teman-teman Buka pixel.tips Dan kemudian saya melihat yang pertama untuk aset-aset yang dasar Ini aset-aset dasar yang bisa kita tanam Kayak seperti ini Butterberry Awalnya saya senang menanam yang namanya popberry Tapi harga popberry itu lagi jatuh teman-teman Tinggal 30 Dan ini yang perlu kita lihat adalah profit per energi Nah profit per energi untuk popberry itu hanya 8.29 koin per energi Nah sementara selain kita lihat ini teman-teman profit per energi Itu kita juga harus melihat yang namanya harga energi Nah harga energi itu sekarang saya refresh dulu Supaya bisa update Itu rata-rata itu ada di angka 12,3 koin per energi Jadi kalau kita tanam popberry dan kita langsung jual ke market Otomatis kita rugi Kalau energinya kita beli Tapi kalau energinya kita dapat gratis Otomatis tetap untung Tapi menurut saya lebih baik membandingkan seperti itu Karena apa? Karena sebenarnya kita tidak mendapatkan energi itu secara gratis Karena apa? Karena kita harus menunggu untuk mendapatkan energi tersebut Dan itu opportunity costnya ada teman-teman Biaya menunggunya itu ya tetap ada Nah jadi menurut saya saya tidak akan tanam apa popberry Karena apa? Karena harganya murah teman-teman Jadi lebih baik saya membeli di market Karena apa? Untuk kita beli di market Tidak harus mengeluarkan energi Dan kalau kita beli di market kita bisa crafting Ini kita cek untuk crafting Ini juga saya buka craftingnya Kita bisa bikin itu popberry wine Popberry wine Ini popberry wine yang ini teman-teman Berarti kita bisa profit sekitar 120 Kalau kita bikin 1 120 per 1 popberry wine Atau kalau kita bisa bikin 12 1 x 12 berarti kita bisa profit 1400 coin Nah karena energinya kosong Jadi menurut saya Atau kita tidak membutuhkan energi Jadi menurut saya Saya lebih senang bikin wine Karena apa? Karena ada aset-aset yang memang Tidak perlu mengeluarkan energi Untuk kita membuat aset tersebut Nah Oke teman-teman Jadi kalau teman-teman ingin membuat Popberry wine Maka sebaiknya teman-teman Membelinya di market Nah bagaimana kalau teman-teman Tidak bisa mengakses market Atau transaksi Maka ya teman-teman Ya harus tanam dulu Baru kemudian kita bikin popberry wine Jadi mechanical gamenya jadi Pelan Nah saran saya sebenarnya Teman-teman lebih baik beli VIP Karena menurut saya VIP Murah Menurut saya murah Dan itu bisa Artinya kita bisa mendapatkan Bisa balik modal Dalam tempo yang Yang singkat sebenarnya Nah awalnya juga saya berpikir Apakah worth it untuk beli VIP Dan ternyata menurut saya worth it Nah Jadi teman-teman Dari hasil Saya cek ini Maka saya memutuskan Untuk saya tanam Gramkin Teman-teman Sorry Saya tanam Ya gramkin Ini saya cek disini Gramkin Ini gramkin kan 16 16 Untuk profit per energi Berarti Kalaupun saya Beli Untuk Energinya di market Maka saya tetap untung Teman-teman Paling tidak Kalaupun Balik modal saja Saya untungnya di level Level ini akan naik Skillnya akan naik Nah kalau hanya balik modal Tidak masalah Yang penting levelnya Atau skillnya tetap naik Nah oke Gramkin Dan Saya masih ada Seat Gramkin sisa Ini Yang sisa dari hasil Rugi kemarin Oke sorry Ini bukan Gramkin Rugi kemarin Yang account saya kena band Jadi teman-teman bisa nonton videonya Video awal saya Saya bikin Jadi Saya biasanya nanam Seperti ini Jadi kemungkinan besar Memang Account saya ini Tersuspek Apa Autoclick Karena ini Saking saya harus Menanam cepat Seperti ini Jadi mungkin Dianggap saya Autoclick Karena kalau kita pelan-pelan Seperti ini Teman-teman Waktunya itu Lumayan Lumayan lama Jadi Apa Saya Tidak hemat waktu Jadi Ya kita percepat saja Seperti ini Kemudian Tidak Kenapa-kenapa Kenapa-kenapa Teman-teman Oke Mudah-mudahan Kita tanam seperti ini Dan setelah itu Kalau saya tanam Gramkin Biasanya saya Setting timernya Nah saya setting timernya Pakai clock Itu Setting untuk Ini Memang Gramkin Di hal ini Kemudian nanti Sambil kita bermain Berapa jam Nah kita bisa Apa Kita bisa Dikasih tahu Kalau misalnya Sudah Sudah Bisa disiram lagi Untuk kedua kalinya Untuk gramkin Karena gramkin memang Harus kita siram Untuk kedua kalinya Bagaimana kalau teman-teman Belum bisa menanam gramkin Berarti teman-teman Tinggal mencari Aset yang bisa ditanam Di level-level rendah Yang memang Minimal Minimal Profit per energinya Itu tidak Begitu jauh Dengan harga Pasaran Untuk Untuk Energi Teman-teman Energi Ini kan energi 12 Berarti kita bisa Tanam Butterberry Butterberry Ini 13 Minimal Minimal teman-teman Balik modal Balik modal Dan Skillnya naik Skillnya naik Jadi Teman-teman Tidak perlu Membayar Untuk menaikkan skill Kan seperti Oke Ini Di masa-masa sekarang ini Di tanggal Tanggal 7 April 2024 Besok katanya Ada yang Istilahnya apa ya Stage 2 Atau apa Di pixel Nah Nah dan ini Salah satu Apa Salah satu Aset yang Bisa teman-teman Crafting Dan Bisa crafting Lewat awal Di level-level awal Dan profitnya besar Itu adalah Ya untuk Makanan Sapi ya Teman-teman Untuk makanan sapi Apa namanya Apa ini Mumans 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 ini Bisa di level 0 Tapi saya Lebih prefer Untuk tanah floor Karena memang Nah ini floor juga bisa Di level awal Floor bisa Profitnya itu besar Itu teman-teman Besar Kalau kita tanam Langsung 12 Apa Satu kali 12 Teman-teman Tapi kalau kita tanam Satu persatu Berarti lebih baik kita tanam Yang ini Mumans Mumans Karena apa Karena waktunya itu 10 menit juga Ini 1 menit Jadi teman-teman Tinggal manage saja Waktunya Seperti apa Jadi itu Jadi dua hal ini Yang menurut saya Lagi menarik Tapi persoalannya Memang di windmill Windmill ini Harus kita war Teman-teman Harus kita Siapa duluan Yang gunakan Teman-teman Siapa duluan Saya tidak tahu ya Apakah Apakah kalau kita punya Lahan Kita bisa Gunakan itu Secara Apa ya Secara simultan Atau tidak bergantian Teman-teman Yang tahu mungkin Bisa tulis di kolom komentar Oke Sekian dulu Video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya See you Tetap semangat Pixelmania Terima kasih